Bismillahirrahmanirrahim Nah bagaimana kondisi mereka ketika dakwah itu datang Itu yang mungkin saya ingin fokuskan dalam pertemuan hari ini Pertama yang perlu kita ketahui bahwa dahulu pernah ada orang yang bernama Clifford Geertz Clifford Geertz itu kalau buku terjemahannya kayak begini Abangan Santri Priyai dalam Pustaka Jawa Dibidikan Pustaka Jaya Aslinya bukunya bahasa Inggrisnya seperti ini Aslinya judulnya The Religion of Jawa The Religion of Jawa Jadi dalam buku ini intinya banyak sebenarnya yang bisa dikritis Karena memang buku ini buku lama ya Buku tahun berapa ya? 50-an Diterbitkannya tahun 1960 Penelitiannya tahun 50-an Ini memang mengasumsikan mengelompokkan masyarakat Indonesia Atau masyarakat di Jawa wakil khusus Karena waktu itu penelitiannya disitu berbagi tiga ya Jadi ada Santri, ada Abangan, kemudian ada Priyai Itu menurut Clifford Geertz Dan dia mengambil teori yang dia teliti tahun 50-an ini Ke belakang Ya seolah-olah memang di apa namanya Di Indonesia itu atau di Nusantara itu memang punya Dikotomi, trikotomi seperti itu Ada pembagian-pembagian seperti itu Nah menurut Geertz dua kelompok lagi Abayangan pria itu menurut dia lebih banyak Lebih banyak aspek Hindu dan Buddha Di dalam kehidupan mereka Wabil khusus tentang kehidupan beragama mereka Hidupan keberagamaan mereka Ini tentu saja mengandang banyak Apa namanya? Kritik di kemudian hari Pertama yang mengkritik itu adalah Tapi sebelum saya mulai ini saya dapatkan banyak Masukkan ini banyak apa namanya Insight dari artikelnya Mas Ariefi Bowo Yang judulnya Islamisasi dan De-Islamisasi Kebudayaan Jawa Itu ada di dalam Jurnal Islamia Ini jurnal yang ditebutkan Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Ini Sisi Pemikiran Nah itu menarik di nomor berapa ini? Nomornya judulnya Pembebasan Nusantara Antara Islamisasi dan Kolonialisasi 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 nomor 2 April 2012 Ya insis Ini bagus karena mengajak kita berpikir secara runut Dan memiliki sumber-sumber yang baik Jadi saya mengambil alur berpikir beliau ini Untuk menjelaskan apa yang ingin saya jelaskan Jadi memang pandangan Geertz ini digeritik sudah Ya pengeritik pertama namanya Mark Woodward Atau judul tulisannya itu Judul penelitian itu Kemudian dijadikan buku Islam Jawa Keselehan Normatif Persus Kebatin Tahun 2008 Jadi menurut dia Mistisme Jawa Yang dimaksudkan oleh Clifford Kids itu Sebenarnya Bukan corak Hindu Bukan corak Buddha Tetapi sebenarnya saduran dari tasawuf Islam Tapi kemudian disesuaikan dengan agama Jawa Clifford Kids itu sebenarnya hanyalah Eksklusif budaya keraton Jadi sesungguhnya di luar keraton itu Mistisme itu tidak terlalu Tentara Atau kalaupun terlalu terjadi Maka motifnya beda dengan apa yang dilakukan di keraton Terutama maksudnya keraton ini Maksud disini adalah keraton pasca 1830 Setelah padamnya pemberontakan Menurut orang Belanda Pemberontakan namanya aslinya itu adalah Perlawanan rada penjajah panggilan di Pembok Jadi menurut penelitian Andri Müller ini Sebenarnya Cara berpikir Apa namanya Hindu-Buddha itu sebenarnya tidak Tidak mengakar di masyarakat puas Nah kemudian setelah itu Kita mengetahui sebenarnya Dari mana sih orang kok Mengait-ngaitkan Sering sekali kalau bicara budaya Jawa Selalu dikaitkan kepada Hindu lah Buddha lah Sampai kemudian Terminologi yang dipakai dalam Penegaraan kita ini Banyaknya juga tentu saja pengaruh Jawanya Tapi bukan Jawa Islam Jawa bukan Jawa Masa Islam Tapi lebih banyak kepada Jawa sebelum itu Sampai kemudian dengan segala macam Apa namanya nih Istilah-istilah yang kemudian kita ambil Dari bahasanya Oke lah kalau bahasanya mungkin tidak masalah Tetapi kalau konsep itu memiliki Ideologi-ideologi yang lama Atau cara berpikir yang lama Nah ini nanti kita coba pergi ke sini Jadi pandangan yang menganggap bahwa Hindu-Buddha itu adalah Variable utama Atau Satu topik besar Dalam budaya Jawa Itu sebenarnya yang mulai siapa sih Siapa yang mulai mengatakan itu Jadi kan kita nih harus kritis juga Ketika kita merunut Orang ini ngomong begini Orang ini Terus kita mengatakan ini Semua orang ngomongnya begitu kok Udah lah terima aja Terima aja misalnya Bahwa Hindu-Buddha itu memang Memang signifikan Memang mempengaruhi Kehidupan masyarakat Tapi kita tidak mau kritis Setelah diterusuri Sebenarnya Muaranya itu Salah satu muaranya itu adalah Penelitian Petrus Josephus Zutmulder Zutmulder Dengan judulnya Mudah-mudahan saya gak salah baca Karena ini bahasanya Bahasa belah Panteisma enmonisma Indeza Yawasye Suluk literat Tahun sampai 35 Sudah itu Sama sampai 35 itu berarti Indonesia belum merdeng Masih Atau sebagian Sebagian dari wilayah Di India Belanda ini Belum Belum merdeka Atau tidak merdeka Ini saya Sedang tertarik dengan Beberapa tulisan-tulisan Karena yang mengatakan Sebenarnya banyak Negara-negara yang Bentar Ini ada satu buku Baru Beberapa hari yang lalu Saya belum tuntas juga Bacanya Bahwa sebenarnya Indonesia itu Ya Ini ide dasar Kenapa Indonesia Gak bisa disebut 350 sekian tahun Di jajah Belanda Karena sebenarnya Banyak Kerajaan-kerajaan Yang sebenarnya Independen Yang paling terkenalkan Aceh Yang paling Walaupun sebenarnya Bukan hanya Aceh Sebenarnya Ini bahkan ditulis Sama Racing Orang Belanda juga Raja dan kerajaan Yang merdeka Di Indonesia 1850 Sampai 1910 Jadi kalau kita sebut 1910 Itu Sebagian Baru dikuasai Jadi sebenarnya Kita itu cuma 35 tahun Di jajahnya Jadi Kenapa Digaungkan Seolah-olah kita Tiga setengah abad Di jajah Belanda Supaya kelihatan Supaya Mungkin juga Supaya Ada permakluman Atas kelemahan-kelemahan Kita Padahal sebenarnya Kelemahan itu Bisa jadi sumbernya Dari diri kita sendiri Kalau memang ada tempat Yang sampai 350 tahun Di jajah Belanda Itu berarti Pasti ada Campur tangan Dari orang-orang Setempat Mungkin kalau Belanda Ini banyak Banyak topik-topik Yang harus Dibereskan Kita bahas Apakah El Soha Mau meneruskan Kebahasan-kebahasan Nanti setelah Ramadan Ya Mari kita diskusi Balik lagi Kesini Jadi Petrus Josephus Zutmulder Ini Yang pertama kali Mengetengahkan Apa namanya Bahwa Hindu-Buddha Ini lebih dominan Ini faktor besar Bukan Islam Makanya Kemudian disusul Sama Clifford Gears Dan sebagainya Turunan dari situ Cara berpikir Sama seperti Dua pertemuan sebelumnya Ketika kita mengkritisi Mengkritisi Apa namanya Pemikirannya Snow for Grow Ini juga Harus kita lakukan Terhadap seluruh hal Yang berkaitan Dengan sejarah-sejarah Masa lalu Di bumi Nusantara Atau Hindia Belanda Atau Indonesia Karena Karena Kalau kita Tidak melakukan itu Maka Seperti Misalnya Kritik terhadap Peter Cary Mau Dia ngobok-ngobok Segala macam Babat Atau segala macam Tulisan Selama Sumber-sumbernya Itu adalah Catatan-catatan Yang dikumpulkan Sama orang Belanda Ada dua kemungkinan Memang narasinya Menguntungkan Belanda Atau Belanda Yang ngatur Jadi selama Yang kita baca Itu adalah Sumber-sumber Belanda Atau sumber-sumber Yang dikumpulkan Oleh orang-orang Belanda Entah kemana Sumber yang lain Entah dimusnahkan Atau mungkin Hilang Atau memang Tidak ada Itu Harus dipertanyakan Karena kalau tidak Kita ya Apa ibaratnya Selama Belajar sih boleh Ke Belanda Tetapi Kalau tidak kritis Kepada sumber Maka ya sudah Hasil akhirnya Apalagi dia sekolah Hasil akhirnya Tidak akan terlalu jauh Dari apa-apa Yang sudah digari Kritiskan oleh Meliti-meliti Belanda Sebelumnya Sebelum mereka sendiri Kritis terhadap ini Jadi hati-hati juga Ketika membaca Sejarah Indonesia ini Kita lihat Jangan terpukau Dengan nama-nama besar Tapi lihat Ketika ada Nama besar Lihat Lihat di Daftar isinya itu Atau bukan daftar isinya Di Apa namanya Di sumbernya itu Referensinya Daftar isinya juga penting Untuk melihat Bagaimana dia mengupasnya Tetapi Sumbernya itu Sumbernya itu Kadang-kadang Tidak ditulis Kan kebiasaan Kalau di Indonesia Buku kadang-kadang Sudah punya Sumber Tulisan-tulisan Ya entah dari mana Tiba-tiba dikumpulkan Jadi ada rujukan Yang bisa Ditelusuri Contohnya seperti itu Jadi harus Kritis Ini mungkin harusnya Di awal Tadi saya ceritakan Bagaimana Perlunya Kritis Untuk Baik kembali Kembali ke sini Jadi menurut Zodmulder Balik kepada dia Orang yang pertama kali Secara Secara major Secara kuat Untuk Mempengaruhi penelitian Setelahnya Bahwa Hindu-Buddha ini Lebih dominan Daripada Islam Dalam kebudayaan Jawa Jadi salah satu Dia mengambil contoh itu Adalah Doktrin Manunggaling Kawula Agusti Ini kan Menurut sebagian orang Ini sebenarnya Ada kasih saja Sufisme yang ada Di dalam Islam Sendiri Walaupun ada yang Menariknya sampai ekstrim Sampai kemudian Dia sendiri Kemudian menjadi Menyatu dengan Allah Nah Menurut dia ini Asalnya bukan dari Islam Kalau menurut Zodmulder Tapi dari Atman Hindu Jadi varian dari Hindu itu sendiri Jadi menurut dia Tidak ada hubungan Sama Islam Nah ini kan tentu saja Against the grain Kalau sekarang itu kan Ternyata dia dibantah Dia dibantah oleh Prof Said Muhammad Najib Al-Atas Prof Al-Atas Membantah ini Berdasarkan penelitian-penelitian beliau Yang juga ekstensif Bahwa sebenarnya Hindu maupun Buddha Di Nusantara itu Watang elitis Itu buku Apa namanya Dua buku ini nih Yang belum baca lagi Anak gak bisa abis bacanya Historical Fact and Fiction Historical Fact and Fiction Bukunya ada yang jagonya Di depan Tapi kaligrafi Kemudian yang kedua lagi Yang lebih tipis Yang lebih awal dari ini Preliminary Statement On a General Theory Of the Islamization Of the Malay Indonesian Akta Jadi ada dua ini Ini Baca ini dua buku ini Untuk Mengulitilah Sebagian besar Dari Apa namanya Maaf saya lagi Perlangsung Jadi untuk Menguliti Sebagian besar Dari Pemikiran-pemikiran Orientalis Belanda Wabil khusus Yang sering sekali Membuat Seolah-olah kita ini Indonesia ini Begitu Masalah Jadi kalau kita Hanya mengandalkan Sumber mereka Ya udah Otak-atik-otak-atik Di situ saja Variasi ini Tapi tetap Masih dalam koridor mereka Itu yang harus kita Dobrak Manakala memang Sudah Kebangetan Apa kritik dari Prof. Alatos Satu Pengajaran dan Perkembangan ini Hanya bergota di Istana Tidak ada Tidak ada Literasi Tidak Masyarakat tidak Jadi melek Tidak jadi Bisa membaca Dan sebagainya Kalau penerpahatan-pahatan Dibatu Pahatan-pahatan Dicandi Hanya bisa dibaca Oleh orang-orang Elit Beda Kontras dengan Islam Ketika Islam Masuk orang menjadi Hilang buta hurufnya Orang menjadi bisa Membaca Al-Quran Mengerti huruf Itu yang pertama Yang kedua Pendeta Buddha itu Bukan dari kalangan Peribumi Dalam Dalam Perjalanan sejarahnya Aneh kalau kita Tidak mengerti Perfates Al-Atas Mengatakan Dari sejarah Dan literasi Yang tersisa Hampir tidak ada Orang dari Masyarakat umum Itu kemudian punya Kalau dalam Islam Kan ada madrasa Orang dari mana pun Bisa sekolah disana Dan semua orang Bisa punya kesempatan Yang sama Untuk menjadi seorang alim Jadi dalam Apa namanya Tradisi Buddha dan Hindu Di Indonesia itu Tidak ada Sekolah itu Di zaman itu Makanya kemudian Buddha Pendeta-pendeta Buddha itu Rata-rata didatangkan Dari India Selatan Dan mereka ke Indonesia Atau ke wilayah Indonesia Nusantara ini dulu Ibaratnya kayak Tugas belajar Tugas belajar Dan tugas ngajar Seperti itu Makanya kemudian Ketika Kerajaan-kerajaan Buddha dan Hindu ini Kemudian hilang Atau runtuh Atau bertempur Dan kemudian hilang Musnah Mereka pergi Karena tidak ada attachment Dengan negeri ini Makanya kemudian Ketika kaum muslimin Ketika orang-orang Asli Indonesia ini Apa namanya Masuk Islam Itu dengan secara Secara Dalam jumlah yang banyak Menunjukkan bahwa Sebenarnya Hindu dan Buddha Itu tidak berakar Sebelum Tidak berakar Kemudian doktrin Manunggalingkaulagusti Itu ya Tidak mengakar juga Di masyarakat Kalaupun misalnya Versinya Siapa tadi Zutmulder katanya Itu dari Hindu Buddha Itu pun tidak mengakar Di masyarakat Jadi masyarakat Tidak melihatnya seperti itu Tidak ada bahkan Sebaliknya bahkan Masyarakat Apa namanya Memahami bahwa Kehidupan di dunia ini Ya Ya bagaimana Memuji Misalnya Masa lalu Apa namanya Apa istilahnya nih Lagi nyari istilahnya Memuji Leluhur-leluhur Masa lalu Untuk Bertahan hidup Di masa sekarang Dan kemudian Untuk survive Di masa yang telah Jadi siklusnya sederhana Tidak ada Apa namanya Menyatu kepada Sang pencipta Tidak serumin Itu masyarakat Membayangkan Dunia mereka Nah konsep Atman Hindu Yang diterjemahkan Sebagai Brahmana Dalam Dalam Apa Keseharian itu Menurut Prof. Alatas Justru tidak bisa Tidak pernah ditemukan Bahkan tidak 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 populer Kalau saya mengutip itu Tidak Tidak untuk Telinga kebanyakan orang Jadi Kalaupun ada Apa namanya Ucapan-ucapan Kalaupun ada Ritual-ritual yang dibacakan Dia dibacakan oleh Para pendeta-pendeta Yang Tidak memasyarakat Masyarakat hanya sebagai Pengunjung saja Pendatang Dari ritual Bahkan Prof. Selamat Mulyana Yang biasanya saya suka Hindari Karena Cara Ya karena beliau Dengan latar belakang beliau Dan kadang-kadang juga Ada hal-hal yang Yang Inilah Apa namanya Tidak Tidak in line Dengan Dengan Apa namanya Cara pandang Sejarah Islam di Indonesia Namun pada saat Bicara tentang Keruntuhan Kerajaan Hindu Dia menyatakan bahwa Inti dari kebudayaan Jawa itu adalah Pemujaan Pemujaan Arwah leluhur Dan itu yang menjadi Agama dan masyarakat Jadi bukan Menunggaling Kau lah Itu betul-betul Khusus untuk elit Karena adanya Keperluan mereka Untuk dekat kepada Kekuasaan Dan otoritas Kekuasaan Sedangkan masyarakat ini Tidak ada waktu itu Mobilitas vertikal Orang bisa naik Dan sebagainya Orang dari biasa Kemudian bisa naik Apa namanya Naik secara karir Tidak ada Maka agama masyarakat itu Lebih banyak Pemujaan-pemujaan Kepada arwah Leluhur Ya sebetulnya kita kenal Dalam pelajaran-pelajaran Standar Seperti Nah Ternyata Cara berpikir Seperti ini juga Dibantah Ini sendiri Sudah dibantah Oleh Michael Munos Betul gak? Munos atau Munos? Iya Munos ya Dibantah Munos ya Betul Munos Atau Michael Munos Namanya 2019 Jadi Apa namanya Jadi begini Begini ceritanya Ketika Ketika Kemudian Apa namanya Kentalnya Agama Prinsip-prinsip Buddha dan Hindu Di dalam masyarakat itu Apa namanya Bisa 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 dibantah Bahwa tidak mengakar ke masyarakat Nah biasanya Pendukung-pendukung Teori ini Kemudian beralih kepada Menggunakan Bangunan-bangunan Candi-candi Ya Loh Benar katanya mereka Itu lihat Candi-candi Itu menunjukkan Kau masyarakat Masyarakat membangunnya Masyarakat melakukan Pemujaan-pemujaan Di situ Ini menunjukkan Kalau agama Hindu dan maupun Buddha Itu Mengakar ke masyarakat Nah itu yang dibantah oleh Michael Munos Dia Menjelaskan bahwa Justru sebenarnya Dengan merujuk kepada Bangunan-bangunan besar Yang paling besar Atau yang paling terkenal Adalah Pro-pro-pro dan Prampanan Walaupun itu Dua Dari dua Cara pandang yang berbeda Menurut Munos ini Mencerminkan Sebenarnya hanya Pertarungan elit Masyarakat itu Terhimpit Bukan maunya mereka Membangun Candi-candi Untuk kepentingan Agama mereka Misalnya Sebelum Islam masuk Namun lebih karena Takut atau terpaksa Begini kata Munos Di Jawa Sempat berkuasa Dinasti Selendra Yang aslinya Sebetulnya dari Sekitar daerah Palembang Atau Sumatera Bagian Selatan Yang Buddha Jadi ketika mereka Menguasai daerah Jawa Misalnya seperti itu Mereka dianggap Sebagai Invader Dianggap Sebagai pendata Oleh Raja-raja yang Hindu Yang sebagian besar Hindu waktu itu Di Jawa Jadi ketika Mereka Masuk ke Jawa Mereka membangun Tentu saja Sebagai Prasasti-prasasti Tonggak-tonggak Sejarah Bahwa mereka Pernah disini Dibangun Nah Borobor itu Dia lihat Sebagai sebuah Monumen asing Monumen orang Luar Jawa Bukan Monumen Jawa Seperti itu Makanya ketika Kala Tahun 856 Masehi Kerajaan Atau dinasti Selendra ini Maka Tokoh yang Waktu itu Tokoh dari Apa namanya Dari Kerajaan-kerajaan Hindu Jawa Yang namanya Rakai Pikatan Itu kemudian Membangun Perambanan Jadi Perambanan Sebagai corak Apa namanya Candi Hindu Candi Jadi terjadi Pertentangan Jadi bukan Menunjukkan bahwa Masyarakat itu Kental dengan Agama Kedua agama tersebut Tapi lebih Menggambarkan Betapa Perseturuan Di antara Elit-elit Pekerajaan-kerajaan Sebelum Islam Datang Itulah yang Kemudian Membuat Banyaknya Banyaknya Candi-candi Ini Prasasti-prasasti Berupa bangunan Untuk Menunjukkan Atau Cara mereka Untuk Mencatatkan Di dalam sejarah Bahwa mereka Dulu Pertanyaan Pada proyek Pembangunan Candi itu Yang paling Banyak menderita Adalah masyarakat Mereka Diambil Dananya Diambil Luang Diambil Hasil Bangunannya Bahkan Mereka Sendiri Dipaksa Seperti Misalnya Pembangunan Piramid Di Mesir Itu Masyarakatnya Dikerjakan Budak Jadi Bukan atas Dasar Kerelaan Bukan suatu Gagasan Dari mereka Sendiri Dan mereka pun Tahu Itu tidak Manfaatnya Lebih banyak Manfaatnya Untuk Kaum elit Dimana Mereka Merasa Perlu Melindungi Kekuasaan Mereka Dari berbagai Macam Mesih Bahkan Zaman dahulu Orang Percaya Dengan Segala Macam Fenomena Alam Takut Dengan Gempa Takut Dengan Banjir Takut Dengan Hama Dan sebagainya Wabah Sehingga Mereka Perlu Menunjukkan Juga Eksistensi Mereka Pertama Dibangun Bangunan Bangunan Besar Agar Masyarakat Takut Karena Bangunan Besar Ini Menunjukkan Kekuasaan Seseorang Dan Yang Kedua Ini Masalah Elitis Juga Masalah Penguasa Yang Memuja Tuhan Versi Mereka Dengan Membangun Candi Candi Atau Tempel Yang Besar Dimana Masyarakat Disini Apakah Mereka Menikmati Tempel Itu Malah Kecil Sekali Kemungkinan Mereka Malah Mereka Itu Tidak Terkena Wajib Nah Itu Kondisi Yang Secara Umum Terjadi Dan Menurut Munos Tadi Mengatakan Inilah Kondisi Di Jawa Waktu itu Menjelang Datangnya Islam Jadi Yang Pembicaraan Setengah Jaman Tadi Berbicara Tentang Bagaimana Kondisi Di Nusantara Ini Jika Islam Datang Jadi Perlu Kita Ketahui Itu Kemudian Menurut Dennis Lombard Tapi Bukunya Enggak Di depan Saya Ada Iya Enggak Di Dirak Yang Saya Daripada Abisin Waktu Saya Ambil Akuman Belum Sempat Saya Kumpulkan Buku-buku Yang Dipakai Menurut Dennis Lombard Di dalam Bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Itu Pengerjaan Candi Buda Dan Hindu Itu Berhenti Sempat Jadi Candi-candi Itu Banyak Ada yang Separuh Jadi Sudah Dibangun Di suatu Tempat Tapi Tidak Ada Tanda-tanda Pernah Dipakai Atau Tidak Selesai Sama Atau Beruntuh Karena Bagian-bagian Tertentunya Memang Tidak Diselesaikan Sehingga Kemudian Ada Gempa Dan Lain Bahkan Banyak Yang Hilang Banyak Candi-candi Yang Hilang Juga Atau Kita Tidak Ketahui Persis Bentuk Aslinya Seperti Menurut Dennis Lombard Katanya Pengerjaan Candi Budha Dan Hindu Ini Sempat Terhenti Karena Apa Bukan Karena Perang Yang Perang Ada Juga Tetapi Lebih Banyak Karena Ditinggalkan Masyarakat Ya Raja Bisa Apa Raja Berapa Elit 100 200 Elit Kekuasaan Atau Elit Dari Istana Kerajaan Sedangkan Masyarakat Yang Ribuan Itu Mungkin Bahkan Puluhan Ribu Itulah Yang Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Berat Ketika Rakyat Ini Memutuskan Cukup Saya Tidak Mau Lagi Begini Nanti Kalau Kalian Perang Kami Yang Disuruh Jadi Prajurit Kami Yang Mati Kalian Yang Hidup Kalian Yang Terus Makmur Lalu Kami Lagi Nggak Perang Disuruh Bangun Candi Jadi Dan Proyek Proyek Yang Lain Mungkin Bukan Hanya Candi Jadi Mereka Meninggalkan Daerah Pedalaman Kalau Dibayangkan Pulau Jawa Itu Mereka Meninggalkan Daerah Selatan Ini Untuk Pindah Kenapa Kutara Karena Disitu Mereka Lebih Bebas Karena Suasana Atau Budaya Sisir Itu Cenderung Lebih Terbuka Dan Kemudian Tidak Ada Satu Kepotan Yang Paling Dominan Untuk Menjaga Supaya Masyarakat Ini Tidak Eksodus Tidak Pergi Dari Dalaman Karena Kalau Mereka Pergi Semua Siapa Yang Mau Murus Ladang Siapa Murus Sawah Mengerjakan Proyek Proyek Mercusuar Jadi Ada Juga Proyek Mercusuar Zaman Dahulu Bukan Hanya Di Zaman Orde Lama Dan Orde Baru Aja Mercusuar Atau Orde Orde Setelah Itu Kemudian Zaman Dulu Juga Dikeluarkan Kemudian Muncul Wajah Seram Agama Hindu Budai Awalnya Sebagaimana Hindu Budai Namun Kemudian Di Jawa Muncul Agama Baru Yang Menggabungkan Diantara Dua Ini Tapi Wujud Wujud Seram Wujud Yang Mengerikan Yaitu Siwa Budha Baira Watan Ritual Ritual Sadis Yang Paling Terkenal Itu Panca Makara Itu Ritual Sadis Yang Waktu Itu Diteliti Oleh Beberapa Peliti Lain Seperti Dr. Wujo Wasito Prof Itu Mengatakan Bahwa Upacara Panca Maka Ini Panca Makara Panca Makara Ini Sangat Sadistik Mengenal Istilah Molimo Tapi Bukan Molimo Yang Sekarang Populer Jawa Itu Sudah Adaptasi Islam Itu Juga Sebagai Salah Satu Bukti Bahwa Molimo Sebelum Islam Datang Ada Tapi Terjemahannya Berbeda Apa Molimonya Matisyo Manuyo Madiyo Mutro Maituno Saya juga Beritahu Kalau ada Molimo Yang 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 Pertama Matisyo Makan Ikan Beracun Jadi Pesta Pora Sampai Ada Yang Bunci Sampai Ada Yang Kemudian Manuyo Minum Darah Dan Daging Manusia Katakan Sudah Gadis Ini kan Dalam Ritual-ritual Agama-agama Yang Bukan Samawi Ini kan Rata-rata Rata-rata Menggunakan Seorang Perawan Atau Gadis Untuk Dikorbankan Itu Sacrifice Seperti Di Aztec Inka Agama-agama Itu Rata-rata Kreasi Manusia Ini Rata-rata Menggunakan Ritual-ritual Pengorbanan Sudah Agama Samawi Sudah Tidak Mengenal Lagi Seperti Kemudian Yang Ketiga Yang Molimonya Ini adalah Madiyo Minum Arak Jadi Bukan Larangan Malah Justru Anjuran Ingat Disini Molimonya Panca Makara Ini Anjuran Kalau Nanti Molimonya Setelah Terkena Dakwah Wali Songo Itu Lebih Kepada Pelarangan Terhadap Molimonya Yang Asli Jadi Hati-hati Kita Saya Baru Tahu Yang Keempat Mutro Menari Sampai Ekstasi Menari Mutur Mutur Dan Sebagainya Kemudian Yang Keberapa Lima Maituno Ada istilahnya Pesta Sex Nah Ini Yang Kemudian Mewarnai Panamanya Jadi Di satu Sisi Diberikan Sisi Seram Sisi Yang Sadistik Supaya Masyarakat Takut Dan Tidak Mau Melarikan Diri Tapi Supaya Mereka Tetap Terpenuhi Sebagian Kebutuhan Dasar Tapi Dengan Cara-cara Yang Tidak Normal Maka Difasilitasilah Kemudian Lima Yang Makan Ikan Beracun Matisyon Menuyo Minum Darah Daging Darah Dan Daging Manusia Kemudian Madiyo Minum Arak Sampai Mabuk Mutro Menari Sampai Ekstasi Istilahnya Itu Kemudian Maituno Yaitu Persinahan Atau Seks Secara Bebas Secara Masa Seperti Apa gambarannya Ini Terlihat Di dalam Penobatan Aditya Warma Saya Pernah Beberapa Waktu Yang Lalu Sebelum Ini Sebelum Kita lockdown Ini Sebelum Bulan April Februari Januari Malam Habis Isi Kajian Di Indosan Saya Lihat Waktu Masih Ada Cukup Saya Mau Naik Kereta Dari Tidak Biasa Saya Jalan Dulu Temulah Museum Nasional Memang Sudah Kepengen Berhenti Disitu Niat Dasarnya Kepengen Cari Tugu Patraung Tugu Portugis Yang Kerjasama Dengan Kerajaan Pasundat Tapi Sampai Sana Ternyata Tidak Ada Karena Masih Ditutup Masih Renovasi Under Renovasi Sudah Empat Tahun 18 Belum Juga 2020 Saya Bila Saya Meninggal Dunia Kapan Mau Dibukanya Mas Belum Pak Nanti Katanya 2021 Baru Dibuka Ya Allah Saya Bila Gini Sudah Ada Barangnya Sudah Nah Ini Kamera Saya Tolong Foto Saya Tidak Masuk Sampai Begitu Setelah Motu Itu Saya Cari Tempat Lain Sebelah Kesebelah Ketempat Yang Asli Yang Asli Yang Awal Gedung Musim Awalnya Saya Bingung Apa Ini Serem Banget Ini Patung Dibandingkan Patung Patung Yang Lain Patung Yang Lain Unik Tapi Yang Ini Serem Ada Bentuk Gambar Budha Tapi Budhanya Ini Yang Tadi Ternyata Konsepnya Itu Bukan Budha Yang Kita Tau Yang Serba Damai Menyatu Dengan Alam Keseimbangan Tapi Ini Budha Bairawa Tantra Siwa Budha Bairawa Jadi Gabungan Antara Budha Dan Hindu Yang Kemudian Wujud Ininya Wujud Aglinya Wujud Yang Aneh Ini Mungkin Harus Diteliti Lagi Nah Itu Di Tengah Tengah Itu Ada Patung Budha Katanya Di Galinya Itu Di Daerah Padang Sumatera Barat Sebelum Islam Itu Saja Ini Masih Daerah Yang Sebelum Pendatangan Nah Disitu Digambarkan Kemudian Karena Aditya Warman Ini Alam Menanggu Dari Salah Seorang Raja Mojopahit Ketika Dia Diangkat Sebagai Membesar Penguasa Di Daerah Sumatera Itu Pengorobatannya Itu Dilakukan Dengan Panca Makara Tadi Makanya Jangan Kaget Kalau Ternyata Untuk Menjadi Raja Itu Dia Harus Makan Bangkai Yang Tadi Yang Matisio Karena Mungkin Ikan Susah Nyarinya Cari Bangkai Yang Penting Kelihatan Kaya Dracula Kaya Kelihatan Kelihatan Serem Kemudian Makan Meminum Cawan Darah Yang Isinya Darah Makanya Tangannya Tangannya Kanan Apa yang Kiri Saya Lupa Katanya Tangan Kirinya Yang Megang Cawan Tangan Kanan Megang Cawan Ada Isinya Darah Dari Mana Saya Tahu Darah Saya Tahu Baca Seperti Itu Kemudian Minum Arak Tangan Kirinya Kemudian Ada Tengkorak Di bawahnya Ada Delapan Delapan Apai Sembilan Jadi Kepala Tengkor Saya Bingung Baru Kali Ini Ada Foto Buddha Tapi Banyak Tengkorak Carang Ketemunya Saya Foto Tanpa Sadar Bahwa Itu Sebenarnya Ritual Pancamakara Jadi Ternyata Dulu Allah Giring Saya Kesana Karena Ternyata Nanti Nanti Ada Waktu Ada Hari Tanggal Sekian 21 Ramadhan 14 41 Kamu Harus Jelasin Itu Sampailah Kepada Hari Ini Setelah Sekian Bulan Dulu Saya Fikir Ngapain Saya Kesana Yang Saya Tuju Itu Bukan Itu Sebenarnya Kalau Lagi Nanti Sudah Tidak Lock Wabah Covid Sudah Mulai Surut Mungkin Boleh Juga Kita Semacam Jalan Panapatil Lihat Sejarah Sejarah Tentu Dari Sudut Pandang Perspektif Islam Yang Yang Bisa Kita Pahami Atau Paling Tidak Bias Kepada Suatu Cara Pandang Dan Itu Ada Tengkorak Tengkorak Di bawah Gampang Sebenarnya Tidak Bakal Meleset Pasti Ketemu Yang Namanya Pantung Itu Masuk Masuk Di gedung Utama Gedung Yang Original Bukan Yang Ada Pusaran Pusaran Itu Memang Bentuknya Sama Persis Karena Di Copy Paste Sama Arsitek Jadi Yang Depannya Ada Gajah Gajah Dari Raja Siap Bukan Pemberian Dari Raja Thailand Zaman Masih India Nah Itu Gedung Itu Yang Di Depannya Gedung Sama Identik Ada Gedung Yang Lebih Besar Lagi Tapi Ada Satu Gedung Yang Autentik Yang Pertama Kali Itu Gedung Yang Persis Di Depannya Ada Petung Masuk Situ Bayar Ticket Ticket Murah Banget Jangan Sampai Ke Museum Indonesia Ini Rata Rata Murah Coba Kalau Di Eropa Bisa Beli HP Satu Kali Masuk Museum Tapi Orang Masih Tetap Datang Di Indonesia Dibikin Murah Tetap Gak Datang Harusnya Dimahalin Biar Pada Datang Karena Merasa Kere Jadi Masuk Museum Nasional Tadi Terus Sampai Ke Tempat Yang Terbuka Sebelum Sampai Ke Tempat Yang Terbuka Itu Ada Patung Tapi Menghadapnya Bukan Ke Pintu Masuk Tapi Kalau Sekarang Menghadapnya Ke Arah Taman Di Itu Dia Patung Aditya Warma Patung Pemujaan Patung Penobatan Dia Sebagai Raja Dengan Berbagai Sadistik Ritual Satis Jangan Jangan Kemal Terus Nah Karena Ternyata Efeknya Malah Terbalik Bukan Bukannya Masyarakat Malah Jadi Takut Malah Makin Banyak Yang Keluar Makin Banyak Yang Kemudian Larik Sisir Kenapa Ya Manusia Biasanya Mencari Selamat Mencari Yang Aman Apain Kalau Misalnya Di Satu Tempat Yang Sadistik Kita Gak Pernah Tahu Misalnya Ada Raja Berganti Raja Kemudian Apa Keluarga Kita Yang Nanti Akan Dikorbankan Namanya Masyarakat Umum Masyarakat Awam Masyarakat Masyarakat Bawah Nurun Nurun Aja Kalau Misalnya Dikorbankan Dijadikan Korban Bukan Dikorbankan Dikorbankan Seperti Dan Semakin Banyak Yang Eksodus Apalagi Setelah Perang Parekrek Ini Perang Parekrek Dibaca Lagi Dulu 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 Pernah Baca Tapi Sudah Lupa Perang Antara Majapahit Istana Barat Istana Timur Istana Barat Itu Wikromowardono Ada Nama Saya Dalamnya Baru Nga Saya Kemudian Melawan Majapahit Istana Timur Bre Wirabumi Tulang Nama Saya Ada Unsur Unsur Jawanya Jawah Masa Lalu Dan Termasuk Yang Golongan Yang Kalah Astagfirullah Alhamdulillah Saya Terikat Dengan Seperti Itu Jadi Semakin Banyak Eksodus Jadi Perang Inilah Penyebab Jadi Perang Inilah Meruntuhkan Majapahit Namun Tidak Enak Kalau Menceritakan Majapahit Jatuhnya Karena Perang Saudara Maka Dicarilah Kambing Hitam Siapa Kambing Kita Da'wah Da'wah Islam Yang Islah Lain Makanya Banyak Sekali Yang Mengatakan Ya Hancurnya Islam Hancurnya Bajapahit Ini Karena Diperangi Oleh Islam Akhirnya Begini Begini Akhirnya Banyak Teori Yang Kita Pertanyakan Padahal Perang Ini Diakibat Perebutan Kekuasaan Kemudian Karena Akhirnya Dua-duanya Hancur Apalagi Setelah Masyarakat Kemudian Menerima Islam Tidak Mau Hal Yang Mungkin Kita Lihat Sebagai Runtuhan Majapahit Itulah Penyebab Kemuduran Majapahit Jadi Bukan Da'wah Nah Inilah Bisa Disebut Sebagai Da'wah Awal Da'wah Dari Masuknya Da'wah Di Jawa Walaupun Sebenarnya Kita Perlu Kritisi Sebenarnya Masuknya Islam Nusantara Ini Secara Keseluruhan Sepakat Sama Di Abad Ke Satu Hijriyah Atau Abad Ketujuh Masyahi Namun Ada Tempat Yang Da'wah Ini Cepat Suksesnya Sehingga Berdiri Kerajaan Kerajaan Islam Padahal Di Tempat Yang Lain Belum Baru Proses Makanya Masuknya Bareng Tapi Kemudian Misalnya Contoh Di Beberapa Tempat Di Abad Ke Abad Ke Berarti Abad Ke Delapan Abad Ke Sembilan Sudah Ada Kerajaan Namun Kesultanan Islam Namun Di Jawa Baru Ada Kerajaan Islam Itu Misalnya Tahun 1478 Sudah Abad Ke 15 Jadi Lama Selisihnya Bedanya Hampir 6 Abad Tapi Itu Nanti Saya akan Bahas Lebih Spesifik Dalam Pertuman Berikutnya Saja Karena Mungkin Satu Bagian Lagi Yang Saya Sampaikan Jadi Ketika Kemudian Masyarakat Ini Mulai Banyak Yang Mengenal Islam Masuk Lima Keberadaannya Di Jawa Terutama Yang Prosesnya Paling Panjang Maka Kemudian Molimonya Berubah Ketika Molimonya Berubah Kenapa Harusnya Kita Berpikir Berarti Masyarakat Cepat Menghilangkan Gak Usah Menunggaling Ula Gusti Yang Standar Saja Yang Memang Banyak Dipaksakan Kebawah Ini Ritual Molimonya Yang Pertama Ini Dipaksakan Kebawah Supaya Mereka Bersedia Bahkan Mungkin Bangga Menjadi Salah Satu Yang Dikorbankan Salah Satu Korbankan Oleh Raja Namun Setelah Mereka Mengerti Mereka Tidak Siapa Yang Mau Dibunuh Saja Untuk Ritual Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Tidak Bisa Dibendahkan Oleh Hatinya Apa Jadinya Molimonya Jadi Ojo Jadi Ada Ojo Dilarang Tidak Boleh Jangan Ojo Madat Ojo Minum Ojo Menjadi Salah Satu Bisa Dipakai Sebagai Satu Penjelas Juga Bahwa Molimonya Zaman Ketika Ritual Panjam Makara Itu Sadistik Dengan Bisa Berubah Padahal Kalau Dia Mendasarkan Susah Menghilangkan Ojo Madat Jangan Candu Jangan Narkoba Ojo Madan Jangan Bersina Ojo Minum Jangan Mabuk Ojo Main Jangan Judi Dan Ojo Maling Jangan Mencuri Semua Ini Kalau Diterapkan Semuanya Ada Di Dalam Hudud Hukuman Hukuman Yang Ada Di Dalam Islam Pelanggaran Yang Wajib Di Hukum Nah Inilah Cara Da'oh Waktu Itu Karena Memasuki Daerah Yang Masyarakat Traumatis Baru Saja Melarikan Diri Dari Tempat Yang Penuh Musibah Punya Bencana Sehingga Dai Ditutup Untuk Bisa Kreatif Nanti Besok Mudah Dalam Pertemuan Pekan Depan Bisa Kita Eksplorasi Secara Lebih Menalam Karena Kalau Sekarang Pas Jam 5 Jadi Mungkin Bisa Tanya Jawab Lebih Panjang Kalau Tidak Berarti Kita Off Lebih Awal Mohon Maaf Saya Kondisi Lagi Kurang Sehat Jadi Apa Namanya Yang Saya Sampaikan Mungkin Cukup Apatah Mungkin Tidak Ada Mau Tanya Jawab Atau Mungkin Sudah Ada Yang Menulis Soal Soal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jazakullahi Ustaz Pertaran Materinya Sudah Hari ini Untuk Teman-teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Melalui Kolom Q&A Ataupun Bisa Diklik Raise hand Untuk Interaksi Langsung Dengan Ustaz Jadi Persilahkan Jika Ada Pertanyaan Tadi 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 Ada Ini Nulis Nulis Bacet Terhubung Umar Kirain Tadi Ada Yang Bertanya Maaf Ya Lagi Kurang 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 Ya Ada Ada Ya Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya Kalau Mau Belajar Sejarah Islam Mas Nusantara Dari Awal Rekomen Bukunya Apa Rekomen Apa Buku Buku Bukunya Apa Ya Ada Beberapa Yang Saya Rekomen Buku Banyak Mana Mana Yang Saya Rekomen Tadi Pertama Yang Historical Fact And Fiction Gak Tau Apa Udah Diterjemahkan Belum Profesor Doktor Sayyid Muhammad Najib Al-Atos Kalau Belum Tau Orangnya Ya Baca Biografinya Dulu Akan Lebih Menarik Lagi Satu Kemudian Kedua Ini Ada Dua Buku Ada Yang tipis Ini Seginian Ini Prof. Najib Al-Atos Nanti Mungkin Bisa Discreenshot Atau Bagaimana Saya Kirimkan Kalau Tidak Saya Pernah Tulis Di Facebook Tentang Buku Ini Nah Yang Kedua Kalau Mau Juga Prof. Hamka Bukunya Dicetak Ulang Bagus 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 Milenial Susah Baca Yang Pakai DJ Pakai J Nah Ini Yang Sudah Diterjemahkan Sudah Diedit Pula Jadi Bahasanya Bahasa Modern Sekarang Jadi Perpendaharaan Lama Bagus 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 Ada Ada Satu Lagi Sejarah Masuk Dan Berkembang Islam Di Indonesia Tapi Saya Kurang Rekomen Karena Prof Ali Hashmi Ini Kan Sempat Dikritik Ketika Dia Menceritakan Bahwa Islam Yang Masuk Indonesia Itu Islam Syiah Kalau Kalau Saya Kasih Tahu Ini Supaya Anda Hati Hati Karena Kritik Terhadap Beliau Sudah Panjang Di Jib Udah Di Cecah Islam Bangsa Sudah Dikritisi Kelemahan Kelemahannya Bahkan Ternyata Beliau Menyandarkannya Itu Kepada Kitab Idharul Hak Kalau Nama Kitab Saya Tulis Dimana Disini Disini Di dalam Sini Saya Tulis Di Bodinya Jadi Beliau Menggunakan Kitab Idharul Hak Idharul Hak Idharul Hak Fimam Fimam Lakata Al Ferlaq Al Ferlaq Wal Fasi Itu Ternyata Setelah Ditelusuri Oleh Peneliti Lain Dokter Nap Bahani Itu Kitab Tidak Ada Ini Apa Namanya Ini Ini Paparan Tahun Berapa Ini Ini Kalau Tidak Salah Ada Simposium Simposium Di Aceh Dan Medan Nah Itu Beliau Salah Satu Pemakalah Hati-hati Juga Jadi Pas Baca Hati-hati Juga Tapi Ini Cukup Badan Kadang-kadang Populer Makanya Kita Perlu Tahu Buku-buku Lama Itu Perlu Tahu Kita Sanggahan Sanggahannya Saya Punya Ini Untuk Bandingin Untuk Pemandingkan Terus Saya Lihat Saya Dua Sebentar Kalau Yang Lain Hati-hati Aja Dua Itu Aja Menurut Saya Lebih Aman Dua Itu Pasti Ada Yang Nanya Kenapa Api Sejarah Saya Baca Aja Baca Aja Baca Aja Prof Apa Namanya Mansur Surya Negara Itu Senior Dari Hal Secara Penulisan Lebih Dahulu Concern Dan Lebih Dahulu Mengangkat Perlunya Mengkritisi Sejarah Sejarah Islam Penyebaran Islam Di Indonesia Yang Dari Barat Bagus Itu Jasa Beliau Saya Juga Punya Sejarah Namun Masalah Kelemahannya Disini Adalah Buku Tersebut Karena Tidak Semua Argumentasi Beliau Tidak Semuanya Diberikan Rujukan Sehingga Oleh Beberapa Orang Sejarawan Dianggap Dianggap Agak Lemah Artinya Kalau Misalnya Suatu Saat Dikritisi Sebagai Sumber Dia Agak Sulit Untuk Dipertahankan Sama Juga Sebenarnya Prof Hamkat Juga Kadang-kadang Tidak Menyebutkan Beliau Langsung Saja Karena Jaman Itu Tidak Terlalu Belum Belum Sampai Kemudian Wah Kayak Nulis Disertasi Tapi Ini Sudah Bagus Cuma Masalahnya Kadang-kadang Tidak Disertai Dengan Catatan Kaki Tapi Lebih Aman Daripada Yang Lain Kalau Mau Yang Extensif Sama Baca Majalah Ini Coba Cari Kalau Masih Ada Islamia Ini Ada Tulisannya Dokter Samsuddin Arief Beliau Ini Termasuk Orang Hebat Dalam Ilmu Sejarah Menurut Saya Senang Baca Tulisannya Ada Tulisan Disini Tentang Islam Yusentara Historiografi Dan Metodologi Saya Melihat Beliau Juga Karena Beliau Ini Muridnya Prof Al-Atas Jadi Saya Lihat Cara Berfikir Juga Mirip Mengambil Mengambil Argumentasinya Itu Sama Namanya Gurit Kemuruh Tapi Bagus Tetap Muansa Beliau Untuk Saya Bagus Saya Senang Tulisan Tulisan Beliau Diam Diam Senang Malu Malu Maksudnya Siapa Lo Bukan Murid Bukan Apa Senang Saya Sebagai Pengagum Beliau Diam Diam Mungkin Beliau Tahu Itu Mungkin Buku Bukunya Selebihnya Hati-hati Sambil Scanning Layoutnya Agak Baru Jadi Saya Berapa Buku Belum Bisa Temukan Tempat Itu Dua Itu Dulu Mudah-mudahan Dua Itu Buku Bisa Sebagai Motivasi Mungkin Di Elsova Biasanya Kita Ada Giveaway Buku Oh Gitu Iya Dari Dua Judul Giveaway Buku Ini Kalau Mau Giveaway Kelas 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 Elit Nanti Kita Coba Cari Nanti Kita Instagram Mungkin Ada Tiga Materi Ini Dari Sesi Awal Sampai Sesi Ketiga Ini Silahkan Dibuat Rangkumannya Jika Yang Bermin Rangkuman Terbaik Nanti Rangkuman Terbaik Kita Kita Bukan Buku Insya Allah Ya Kalau Yang Banyak Beredar Kan Yang Dari Pembedaraan Lama Itu Lumayan Itu Kalau Banyak Beredar Nanti Kita Coba Apakah Bisa Kita Dapat Akses Juara Satu Dikasih Ini Yang Berat Insya Allah Ya Mungkin Dari Sesi Ini Betul Ya Ya Kepertanyaan Selanjutnya Mungkin Tapi Ini Tawaran Yang Konkret Dari Al-Sohwa Seperti Kajian Kajian Selanjutnya Silahkan Dirangkum Kajiannya Tiga Kajian Mengenai Sejarah Islam Nusantara Yang Dibawakan Ustaz Tugung Silahkan Di upload Di IG Story-nya Kemudian Tag Al-Sohwa Untuk Rangkuman Kajian Keren 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 Harusnya Pertemuan Rencananya Begitu Rencananya Begitu Cuma Kemarin Dari Pertahun Awal Kita Agak Bingung Ini Bukunya Apa Ya Anda Juga Lupa Ngasih Tahu Ya Pertemuan Yang Paling Aktif Dapat Buku Insya Gimik Gimik Biar Semangat Insya Dari Fira Kariah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Izin Tanya Daerah Mana Yang Lebih Cepat Dan Lebih Lambat Menyebarnya Perkembangan Islam Di Nusantara Jadi Sudah Saya Singgung Dikit Paling Cepat Itu Aceh Kemudian Setelah Aceh Baru Turun Ke Daerah Sumatera Baru Kemudian Masuk Ke Jawa Jadi Masuk Jawa Baru Kemudian Masuk Di Demak Baru Kemudian Ke Tempat Lain Cirepon Banten Dan Baru Dari Situ Nanti Ada Yang Timur Timur Bukan Timur Timur Wilayah Timur Sulawesi Maluku Bahkan Sampai Ke Nusa Tenggara Yang Paling Lama Pedalaman Jawa Tapi Ada Yang Nggak Nyampe Nggak Tembus 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 Cuma Nggak Kecil Pedalaman Kalimantan Kalau Pedalaman Jawa Masih Masih Terimbas Mereka Ngerti Siapa Wali Tapi Kalau Pedalaman Kalimantan Itu Borneo Dayak Itu Sempat Cukup Lama Akhir Akhir Baru Ada Dakwah Bisa Masuk Ke sana Terus Pedalaman Sumatera Utara Kemudian Tentu Saja Irian Irian Pedalaman Irian Tapi Raja-Raja Ada Sultan-Sultan Dari Maluku Yang Berkuasa Di Irian Juga Ada Jadi Persisnya Mungkin Nanti Coba Saya Urutkan Mudah-mudahan Dalam Perkembangan Berikutnya Supaya Bisa Dilihat Secara Langsung Tapi Yang Paling Awal Diajak Begitu Pertanyaan Selanjutnya Agak Lompat Sedikit Ustaz Apa Assalamualaikum Ustaz Pertanyaan Dari Yuda Adibowo Mau Tanya Kapan Gerakan Kemurnian Islam Dalam Kurung Salafi Atau Wahabi Masuk Indonesia Terutama Di Jawa Di Jawa Saya Lagi Nggak Nyiapin Bahan Itu Sebenarnya Sebenarnya Kalau Melihat Dari Perkembangan Salafi Dan Wahabi Itu sendiri Mereka Menguasai Mekah Itu kan Tahun 26 Mekah Madin Lahijas 26 Setelah Itu Ada Cara Berfikir Itu Tetapi Lebih Dominan Itu Sebenarnya Tetap Jaringan Ulama Dari Indonesia Yang Lebih Dominan Mungkin Kalaupun Ada Sedikit Kesamaan Cara Pandang Itu Karena Memang Mekah Madinah Itu kan Metropolitan Jadi Bukan Metropolitan Jadi Kota Yang Banyak Dikunjungi Para Ulama Di Seluruh Dunia Islam Sehingga Berbagai Macam Cara Pandang Itu Tapi Tidak Mengakar Maksudnya Tidak Sampai Kepada Seperti Gambaran Sekarang Seperti Ya Modern Bentuk Modern Sekarang Nah Baru Kemudian Kira-kira Ada Pandangan Atau Mungkin Katakanlah Bentuk Seperti Itu Ketika Kerajaan Arab Saudi Membuka Apa Namanya Itu Sekolah Di Jakarta Itu Yang Namanya Libia Libia Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Ya Saya bukan Alunis Lupa Itu Libia Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Betul Libia Coba Dicari Itu Libia Kalau tidak Salah Dulu Pertama Kalinya Saya Ingatnya Itu Waktu Kuliah Di Masih Di Wui Dulu Tidak Jauh Dari Salemba Di Daerah Perempatan Matraman Kalau tidak Salah Atau Salemba Ketemu Pramuka Disitu Dulu Sebelum Pindah Ke Sekarang Ini Nah Dari Situlah Kemudian Mulai Ada Pandangan Wahbi Atau Salafi Saya Nggak tahu mana yang terminologi yang paling Yang paling Pas Karena Kadang-kadang disebut Wahbi Tidak mau Tapi ada juga yang bilang Ini pandangan Muhammad Abdul Wahab Terus ada juga yang mengatakan Ini Salafi Tapi juga dikritik oleh Banyak ulama Sebenarnya Salafi bukan Suatu Bukan suatu Apa namanya Mazhab Bukan suatu golongan Tetapi dia merupakan Satu kurun waktu Salaf Dari asal katanya Itu Jadi dari zamannya Sahabat Zaman Tabi'in Sampai Tabi'un Tabi'in Itu salah Generasi salah Apakah Orang mengatakan Boleh mengatakan Dirinya salaf Sekarang Boleh-boleh aja Selang ikuti Apa namanya Ciri khas para sahabat Dan tabi'in Dan tabi'un Tabi'in Tapi kalau Cuma Sekedar nama Ya semua orang Bisa kasih nama lah Ya Bahkan kan pesantren-pesantren Nadatul ulama Di Jawa kan Rata-rata Menggunakan istilah Pesantren salaf Menunjukkan bahwa Mereka itu Mengikuti Itibau Salaf Ikut pada salaf Tapi kalau ditanya Ininya Apa namanya Idatidah Saya Ahlusunah Wajamah Dan Kemudian Secara mazab Syafi'iyah Di Indonesia Di Indonesia kan begitu Pada umumnya Pada umumnya Nah ketika kemudian Salafi atau Wahabi ini Golongan Penyematan nama ini Kan masih kontroversial Perlu Satu Pembahasan tersendiri Kalau yang belum Pernah Itu sendiri kan Kontroversial Tadi Penyebutan-penyebutan Istilah itu Semacam lah Pandangannya Kiri kanan Tengah Langkang depan Tapi kalau misalnya Kita merujuk kepada Ya Cara berfikir Cara Cara inilah Cara Apa istilahnya Kalau disebut mazab Juga mungkin Tidak gitu ya Walaupun mereka Mengklaim Hambali Tapi Ada beberapa hal Yang menurut Para ulama Hambali sendiri Berbeda dengan Mahzab Hambali Wallahualam Saya bukan Bukan Daerah Bukan Pembahasan saya itu Sebenarnya Intinya itu Tapi intinya itu Kira-kira tahun Tahun 80-an lah Kalau di Indonesia Apabila khusus di Jawa Tahun 80-an Cara berfikir Cara Cara seperti itulah Apa yang dikenal dengan Salafi Wahabinya Kemudian terus Menyebar Karena memang Banyak orang yang Sekolah di sana Banyak sekolah di Libya itu Kemudian Disekolahkan pula Ke Madinah kan Biasanya Disekolahkan ke Madinah Atau ke Mekah Atau ke Riyad Tapi ya Tidak semua orang yang Sekolah di Libya Ini takut nanti Putus Tidak semua yang Sekolah di Libya Kemudian otomatis Jadi seperti Salafi Dan Wahabi Yang kita mungkin Yang masyarakat Pahami sekarang Karena banyak juga Alumni Madinah Alumni Libya Yang Ya Apa istilahnya Kan Pelajaran utama di sana itu Setahu saya Ini masalah di Alumni koreksi Perbandingan Mahzab Jadi mereka Jadi mereka rata-rata Yang keluar dari situ Ya Mengerti tentang Perbandingan Mahzab Mengerti tentang Perbedaan Dan mengerti Dan saya juga Banyak teman-teman Lulusan Libya Jadi tidak semua Lulusan Libya Itu otomatis Kemudian Bisa disebut Salafi Wahabi Dalam tanda kutip Jadi Ya yang Apa namanya Ya bisa Bisa Melihat konteks Da'wah di Indonesia Dengan keragaman Apa ininya Apa namanya Karakteristiknya Itu banyak Banyak juga Banyak yang Alumni Libya Alumni Madinah Yang Ya tidak Serta-merta Kemudian diidentikan Sebagai Salafi Wahabi Namun Ya itu Memang ada Ada terkait Dengan pendirian Dari Institusi Institusi Tersebut Jadi Sejauh Ini Ya saya melihat Positif Banyak Masukan dari Apa namanya Ya Banyak anak-anak muda Yang Melek kepada Da'wah ini Melalui Da'wah teman-teman Dari Libya Hingga lagi Mungkin Apa ya Mungkin Moderasinya Supaya tidak Bablas Supaya tidak Cepat Cepat Memponisur Itu pun juga Tidak semua orang Mungkin hanya segelintir Kecil sebenarnya Sebagian besar yang Sekenal Kok tidak Seperti Salafi Dan Wahabi Yang dibayangkan Oleh banyak orang Yang Walaupun banyak juga Pandangan-pandangan Negatif Yang sebenarnya juga Tidak semua orang Alumni Libya Alumni 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 S2 S3 Di sana Saya tidak mengatakan Seperti Jadi Ya tetap saja Ada Ada Jadi Kalau kita mau melihat Dalam kondisi Perkembangan sejarah Islam Indonesia Terpaksud bagian Bagian dari sejarah Perkembangan Islam di Indonesia Dengan corak Tadi Tinggal bagaimana Kita saling menjembatani Saling memahami Saling bekerja sama Karena sebenarnya Hasil akhir kita adalah Kan Da'wah Islam ini Kemudian berkembang Dan kemudian mendapatkan Ritual Allah Mau dari manapun Dia istilahnya Lulusan manapun Ya selama dia Apa namanya Berakidah Al-Sunnah wal-Jamaah Kemudian juga Mengikuti salah satu Di antara empat mazhab Ya Sebagai ini Akidahnya mereka Sebagai fikihnya juga Panduan fikih Ya Apapun itu Insya Allah Para ulama juga Bisa berbeda pendapat Dengan hal-hal yang Sifatnya Ihtidah Itu yang mungkin Saya ingin sampaikan Supaya Utuh gitu ya Mudah-mudahan Bisa difaham Terima kasih telah-mudahan